Intro Salam, selamat pagi, berjumpa kembali Dalam Renungan Pagi pulang ke rumah Hawewane Raismawane Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Hari ini hari Jumat, tanggal 20 September 2020 Kita mempunyai Renungan Pagi Atau judul Renungan Pagi yang sangat baik bagi kita Judulnya adalah Kebaktian Keluarga Iya, sama dengan yang kita lakukan di pagi hari ini Ini seharusnya menjadi bagian daripada kebaktian keluarga Ayat Renungan kita diambil dari Filipi 4 ayat 6 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur Nasihat dari Nyonya White Di dalam dikutip dari buku Testimonies for the Church Juli 7, halaman 43 dan 44 Hal ini yang pertama sangat baik untuk kita baca bersama-sama Di setiap keluarga harus ada waktu yang tetap untuk ibadah pagi dan malam Betapa tepat bagi para orang tua untuk mengumpulkan anak-anak mereka Bersama mereka sebelum waktu puasa dihentikan Untuk berterima kasih kepada Bapak Surgawi untuk perlindungannya Untuk perlindungannya di malam hari dan untuk meminta bantuan dan bimbingannya Serta pengawasannya pada siang hari Betapa cocoknya juga ketika malam tiba bagi orang tua dan anak-anak Untuk berkumpul sekali lagi di hadapannya Dan berterima kasih kepadanya atas berkat-berkat di hari yang telah berlalu itu Jadi renungan pagi kita mengingatkan kepada kita Secara khusus keluarga-keluarga di dalam gereja masyarakat Menurut 7 Jemaat Argapura secara khusus Harus ada waktu bagi kita Untuk memiliki ibadah di pagi hari maupun di malam hari Tetapi ada satu hal yang menarik Nyonya White ingatkan Bahwa ibadah itu haruslah anggota keluarga Semua berkumpul bersama-sama Bukan masing-masing Satu masih tidur yang Bapak sendiri renungan Atau Mama sendiri renungan Bapak masih tidur Semua Bapak dan Mama Anak-anak semua harus apa? Berkumpul bersama-sama Kalau pagi kita bersyukur karena Tuhan sudah jaga kita sepanjang malam Pada waktu kita tidur Kalau malam adalah kita bersyukur oleh karena apa? Tuhan sudah jaga kita sepanjang hari bekerja kita Tiba di malam hari bersiap untuk tidur Ada beberapa hal yang menarik juga dalam renungan kita Pagi hari ini tentang kebaktian keluarga Mari kita lihat lebih lanjut Sang ayah atau dalam ketidakhadirannya sang ibu Harus melakukan ibadah Memilih sebagian dari kitab suci yang menarik dan mudah dimengerti Renungan ini harus singkat Luar biasa Tuhan tidak dihormati ketika jam ibadah dibuat membosankan Dan menjengkelkan Ketika itu begitu menjemukan sehingga kurang menarik Bahwa anak-anak merasa takut Jadi renungan pagi mengingatkan kita pada hari ini Bahwa renungan itu harus Kalau dalam bahasa kita bilang singkat padat dan apa? Jelas Harus menarik bagi anak-anak kita Jangan bertele-tele panjang Jangan membuat renungan pagi menjadi tempat untuk memberikan kotba Renungan yang singkat padat dan jelas Dan satu hal yang harus diingat Nyonya White katakan Harus menyenangkan Sehingga anak-anak itu suka untuk datang Untuk mengikuti renungan Jangan membuat mereka ketakutan Bahwa kalau sudah renungan atau jam renungan Itu jam yang membuat mereka ketakutan Jangan Para ayah dan ibu jadikanlah jam ibadah sangat menarik Doa yang dipanjatkan juga harus singkat dan terarah Sekali lagi kita diingatkan Khususnya pada orang tua yang memimpin jam-jam ibadah Renungan di pagi hari dan renungan di malam hari Buatlah sesingkat mungkin Tetapi yang menarik Ya yang menarik Sehingga seluruh anggota keluarga merasa senang Untuk hadir bersama-sama Beribadah bersama-sama Hal ini yang terakhir dari renungan kita di pagi hari ini Mbak Kata demikian Setiap pagi sucikanlah diri anda Dan anak-anak anda kepada Tuhan Untuk hari itu Jangan dihitung untuk berbulan-bulan atau bertahun-tahun Itu bukan milikmu Suatu hari yang singkat diberikan kepada anda Seakan itu adalah yang terakhir di bumi Gunakan selama jam-jamnya untuk sang guru Letakkan semua rencana anda di hadapan Allah Untuk dilaksanakan atau diserahkan Sebagaimana yang ditunjukkan oleh pemeliharaannya Terima rencana-rencananya Bukan rencana anda sendiri Ya menarik ya Untuk diingatkan bahwa ketika kita berdoa di pagi hari Tuhan saya punya rencana-rencana ini untuk hari ini Tapi biarlah itu terjadi berdasarkan apa? Rencanamu Kita mau menerima rencana Tuhan yang terbaik Di dalam kehidupan kita Meskipun penerimanya membutuhkan pengabayan proyek-proyek yang berharga Dan demikian kehidupan akan dicetak lebih kepada telah dan ilahi Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus Yesus Filipi 4 ayat 7 Kiranya kebaktian rumah tangga kita Renungan pagi ini didengarkan oleh seluruh anggota keluarga Untuk menguatkan rumah tangga-rumah tangga kita Yang mungkin kadang terlewatkan dalam jam-jam ibadah pagi Ya ataupun malam Untuk kembali beribadah pada jam-jam ibadah pagi Ya jam-jam ibadah pagi Makan juga pada malam hari Bukan hanya sendiri Tapi mengajak seluruh anggota keluarga Untuk datang berkumpul bersama-sama Pada jam-jam ibadah tersebut Kiranya di hari persiapan menjelang hari sabat Tuhan yang suci ini Kita dikuatkan di dalam rumah tangga kita Untuk memiliki jam-jam ibadah yang khusus Ketika kita datang berkumpul bersama-sama Untuk mencari Tuhan Mari kita berdoa Bapak di dalam kerajaan surga Hamba bersyukur berterima kasih Untuk firmanmu yang mengingatkan kami Keluarga-keluarga di dalam rumah Tuhan Untuk memiliki jam-jam ibadah di setiap pagi Maupun setiap sore atau malam Bersama seluruh anggota keluarga kami Kami datang dan beribadah Mencari engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Dengan demikian Ada Kristus Ada ucapan-ucapan terima kasih kepada engkau Kami dipersiapkan Untuk menantikan kedatanganmu yang kedua kali Berkatilah keluarga-keluarga Yang akan beraktifitas di hari bekerja Menjelang sahabatmu yang suci Pemeliharaanmu menjadi bagian Baik kami kesehatan dan kekuatan yang engkau berikan Jika ada yang sakit engkau sembuhkan ya Bapak Dengan tangan kasihmu Jika ada yang berulang tahun Berkatmu menjadi bagian bagi umat Tuhan Dan segala rencana-rencangan hati kami Kami mau menyerahkannya Untuk terjadi selaras dengan kendakasihmu saja Inilah doa kami di pagi hari ini Kiranya malaikatmu menjaga melindungi kami Sampai kami tiba pada hari sahabat nanti Dengar doa kami ini ya Bapak Sempurnakan di dalam tangan kasihmu saja Karena hambamu berdoa di dalam nama Yesus Ii yang adalah Tuhan dan Juru selamat kami Amin Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua Di hari persiapan ini Hawe waneh rasmawaneh Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Jangan lupa like, share, dan subscribe